أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم وبركاته 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 نهاية وبركاته 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 Seperti wara Kemudian taqwa Kemudian takut kepada Allah Itu mewujudkan suatu gaya Suatu gaya-gaya yang menjauhi dari Kekerasan Al-jafa wal-ghillah Wal-khusunah ini diartikan Sama, kasar atau keras Nah kemudian disini ada penjelasannya Al-khusunah fil kalami Wal-ghillah fil qawl Yang menunjukkan Kekerasan hatinya Yang akan membuat lari Darimu orang lain Kemudian Dengan menunjukkan Kalimat yang lembut Akan Menghasilkan Rasa cinta Dan juga Rasa Kesetiaan Dan akan tercabut Dari dada Iri dan Dengki Nah kemudian Al-jafa wal-ghilza wal-khusunah Allatihya Abrazu simati syi'ri al-jahili Karena ini adalah Termasuk dari Tanda-tanda Syi'ri jahiliyah Yang paling Yang paling Jelas Dari sini Maka penyair Islam Itu menjadi Mulai Memilih Lafad-lafad Yang lembut Yang memulai Lafad-lafad Yang lembut Dan juga Susunan yang Mudah Dan jelas Yang bisa Menyampaikan Makna Dengan Cara Yang Detail Ada pun Apa namanya Pola syi'ir Dan juga Imajinasinya Kemudian Nazam-nazam Qasidahnya Atau Senandung-senandung Qasidahnya itu Itu Tetap Apa namanya Sama Ya Sebagaimana Pada masa Jahiliyah Karena Seperti ini Seperti perubahan ini Itu Menuntut Waktu yang Tidak Sedikit Tidak Sedikit Sedikit Wama Ma'ani As-syi'ri Faqad Iktalafat Bishaklin Kabir An-ma'ani As-syi'ri Al-jahili Nah Ada pun Makna Makna As-syi'ir Atau Sepirit-sepirit Dalam As-syi'ir Itu Itu Berbeda Besar Yang berbeda Banyak Dari Sepirit Atau Makna As-syi'ir Jahiliyah Yang mana Syi'ir Jahiliyah Itu Tidak Tidak Berhenti Pada Satu Batas Yang Tertentu Atau Satu Pemikiran Yang Dibatasi Dan Dari Sini Ya Dari Wa-min Sama Dan Dari Situ Maka As-syi'ir Penyair Pada Masa Ini Itu Memilih Dari Makna Makna Yang Atau Spirit Spirit Yang Bisa Membantu Islam Dan Menyeru Kepadanya Mustaqiyan Mu'zamuh Hadhil Ma'ani Minal Quran Al-Karim Al-Hadis Al-Sharif Yang mana Mereka Mengambil Sebagian Besar Ma'ani Atau Makna Makna Atau Spirit Spirit Ini Dari Al-Quran Dan Juga Al-Hadis Al-Sharif Walakin Min Ghairal Makbul An-Yukola Inna Ma'ani Shi'ri Al-Islami In Fasolat In Fisolan Taman An Ma'ani Shi'ri Al-Jahili Tetapi Termasuk Dari Hal Yang Tidak Bisa Diterima Jika Ada Yang Mengatakan Jika Dikatakan Bahwasannya Makna Makna Shi'ir Islam Itu Terpisah Secara Total Dari Spirit Shi'ir Jahiliya Lianna Al-Adab Al-Jahili Karena Sastra Jahiliya Kamadzuki Rasabi Sebagaimana Yang bisa disebutkan Karena Sastra Jahiliya Itu Adalah Sumber Yang ketiga Dari Sumber Sumber Yang Diambil Darinya Adab Atau Sastra Islam Pemikiran Dan Juga Gaya Gayanya Gaya-gayanya Walihada Fa'inna Al-Ma'ani Allati Ahmalha Al-Syi'ru Hiya Al-Ma'ani Allati Nafaha Al-Islam Falam Ta'ud Salihatan Lilbaqa Maka Karena Hal ini Maka Spirit-Spirit Atau Makna-makna Yang Diabaikan Oleh Shi'ir Adalah Makna-makna Atau Spirit-Spirit Yang Dinafikan Oleh Islam Dan Tidak Layak Untuk Selalu Ada Jadi Tidak Layak Untuk Selalu Ada Kasih Ri Allati Yadu Lil'asabi Sebagaimana Shi'ir Yang Menyeru Kepada Fanatism Wal-Ghaslu Al-Fahish Dan Juga Ini Romantisme Yang Menjejikan Wal-Hijau Al-Ma'udha Dan Celaan Yang Mengandung Kata-kata Yang Tidak Baik Atau Kata-kata Kotor Dan Pujian Yang Dusta Dan Juga Mensifati Khamr Ada pun Spirit Atau Makna Yang Tidak Dinafikan Oleh Islam Fakat Baikyat Mutada Wilatan Lada Su'ara Maka Hal itu Tetap Ya Tetap Berlaku Bagi Para Penyair Ma'ataghoyir Al-Qiyam Disertai Dengan Apa Perubahan Nilai Allati Yaktamiduna Alayha Fitil Kalma'ani Yang Para Penyair Itu Bersandar Diatasnya Pada Makna Makna Itu Maka Ketika Nilai Pujian Di Dalam Jahiliya Itu Berhubungan Dengan Keberanian Kemurahan Dan Juga Kedermawanan Fa'innaha Fil-Islami Ta'ni'at Tamasuk Bid-Din Wa Tahalli Bi Husnil Khulqi Bi Husnil Khulqi Wal Waro Wazzuhdi Maka Di Dalam Islam Itu Yang Dianggap Sebagai Pujian Adalah Berpegang Teguh Terhadap Agama Kemudian Mengkhiasi Diri Dengan Akhlak Yang Baik Waro Dan Juga Zuhud Fa'idakan Qiyamul Fakhri Fil-Jahiliya Hiya Al-Aksabu Awal Qamilah Dan Apabila Nilai Kebanggaan Di Dalam Jahiliya Itu Berhubungan Dengan Nasab Dan Juga Qamilah Fa'innaha Fil-Islami Ta'ni'al Intisabu Lil-Islami Wattiba Wattiba'i Ar-Rasul Maka Di Dalam Islam Yang Dianggap Sebagai Suatu Kebanggaan Adalah Intisab Yang Menisbatkan Diri Kepada Islam Dan Juga Mengikuti Atau Itibak Kepada Rasulullah S.A.W. Wahakad Dan Demikian Terhadap Tujuan Yang Lainnya Illa 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 Anna Hada Lain Nau Ayy Jema'ah Asyairu Bain Al-Qiyyami Al-Qadima Wal-Qiyyami Jadida Allati Jabiha Al-Islam Kecuali Bawasanya Hal ini Tidak Mencegah Bagi Penyair Untuk Mengumpulkan Antara Nilai-nilai Yang Lama Dan Juga Nilai-nilai Yang Baru Yang Dibawa Oleh Islam Ya Indah Tayyip Ayuhatul Labu Talibat Demikianlah Pembahasan Terakhir Ya Yang Menjelaskan Tentang Asyiru Fee Asri Sadril Islam Asyiru Fee Asri Sadril Islam Dan InsyaAllah Minggu depan Adalah Sudah Mulai Semester Dan Untuk Kisih-kisihnya Itu Sama Dengan Modelnya Atau Anunya Itu Sama Dengan Mid Semester Pertama Ya Tetapi Untuk Yang Akhir Semester Ini Silahkan Kalian Pelajari Mulai Dari Al-Khansak Ya Mulai Dari Al-Khansak Sampai Yang Terakhir Ini Nah Ada pun Nanti Soalnya Itu 85% Kemungkinan 85% Itu Diambil Dari Soal-soal Latihan Yang Sudah Kalian Kerjakan Nah Kemudian Ya 15% Kemarin Anak Bikinkan Soal Yang Baru Tetapi Masih Diambil Dari Materi Sudah Kalian Dapatkan Demikianlah Kisih-kisih Dari Pelajaran Al-Adab Semoga Nanti Kalian Bisa Apa Namanya Memahami Dan Bisa Untuk Mempersiapkan Diri Dalam Ujian Pelajaran Adab Nanti Dan Doakan Untuk Kalian Semuanya Bisa Sukses Dan Mendapatkan Hasil Atau Nilai Yang Memuaskan Ya Taib Demikanlah Ya Akhir Dari Pembelajaran Al-Adab Pada Semester Yang Pertama Ini Dan Sampai Jumpa Kembali Ya Di Mungkin Insyaallah Nanti Ditatap Muka Dan Anak Ucapkan Sukron Kasiron Ala Ihtimam Dan Apabila Ada Banyak Kesalahan Atau Kekurangan Anak Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Dan Marilah Kita Tutup Dengan Doa Kafaratul Majlis Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Alla Ilah Ilah Anta Sekuruh Kau At Bulaik Akhir Kala Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh